Halo teman-teman semua Welcome back to my youtube channel Kali ini aku akan bagikan Cara membuat sate telur puyuh crispy Yang enak banget Nah yang pertama Kita rebus dulu telur puyuhnya hingga matang Untuk bahan-bahannya adalah Telur puyuh 3 sendok makan tepung terigu Tepung panir secukupnya Setengah sendok teh kaldu Dan setengah sendok teh garam Pertama kita kupas dulu telur puyuhnya Kemudian siapkan wadah Masukkan 3 sendok makan tepung terigu Kemudian setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh kaldu Tambahkan air secukupnya Hingga adonan mengental Kita tambahkan kira-kira 50 ml air ya Hingga kekentalan seperti ini Ambil telur Kemudian masukkan ke dalam adonan tepung Kemudian gulingkan ke dalam tepung panir Kemudian masukkan lagi ke dalam adonan tepung Kemudian gulingkan lagi ke dalam tepung panir Lakukan hingga telurnya habis ya Tusuk dengan tusuk sate Panaskan minyak Setelah minyak panas Kita goreng telur Jangan lupa dibalik ya Setelah kecoklatan seperti ini Kemudian angkat dan sisihkan Nah sate telur poyo crispy-nya Sudah siap untuk dihidangkan Rasanya enak banget Crispy Dan cocok banget untuk cermilan sore Apalagi ditambah dengan saus sambal seperti ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasinya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.